Halo guys ini dia Mini Cooper S yang Convertible dan ini spesiesnya tipe yang High Rate Edition Langkah ya High Rate Edition nih infonya enggak banyak peredar nih Dan ini yang facelift terakhir, kodenya R57, mobil ini keluar tahun 2012 Untuk harga jual disini dia 595 juta nego, pajaknya 9 jutaan plat B Jakarta Untuk unitnya ada di buffer cars italiana pasal mobil kemayoran, untuk kontaknya bisa cek di deskripsi Untuk detail-detail headlamp, headlamp dia projector ya Bicenan, 5% dia disitu Ini ya emblem ini nya disitu Dan dia grillnya kayak gini Tepian krumenya disitu Ya disini ada fog lamp yang halogen Disini ada list krumenya Velg pakai ban Michelin Untuk profil bannya pakai 20545 ZR17 Michelin velg sport 4 Finishingnya dia kayak gini ya, silver Ini ada sun high gate nya disini Sand defender Sepion dia semua warna body Window line krumenya nyamuk ya Dia kaca di depan sampai belakang nih Ini garas emblem stiker nih warna grey kombinasi hitam sama biru muda nih Dan dia antena disitu Atapnya dia kanvas ya Handle disini mau datarik krum dengan akses marquee Dan dia juga kacanya sudah frameless Sekarang kita ke dalam Untuk door 3 dominanya warna gelap Disini bahannya soft touch Handle disini dia chrome Ada lampunya ya disini Untuk disini ada tuas active mirror yang sudah active track Di bawah ada speaker yang sudah hama kardon Laci penyimpanan kecil disini Dengan least silver Ini ya silver mini high gate nya kayak gini Untuk jog manual tapi unik Kalau pengaturan reclining dia bukan di kanan Dia disini nih Tuas nya agak unik ya Nih dia rada ke belakang sini Tuh, ini tuas nya disini reclining Untuk disini gesture Dan sliding Nah nih Transmisi disini ya matic Disini ada start and stop Bahkan disini soft touch Dan ada kisi ac List nya chrome Kuncinya kayak gini Bisa buka bagasi juga dari belakang sini Nah kalau mau shutter kita mesti Kita lagi kunci Baru kita tekan engine start up Setelah kita kembali start up Nyalakan kondisi pintu terbuka Sambil tekan pendal rem Ini ya Proses stator nya kayak gini Speedometer dia ada Speedometer digital Ini brightness Ini reset trip Ada odometer baru 31 ribu ya Ini ada offset temperatur Waktu berkendara Infoset Ini ya Ada settingan wiper Interface service Baik aja ke home Sisa bensin Rata-ata khususnya BBM Ini real time Rata-ata kecepatan Dan jam Untuk disini ada Indikator jam ya kayak gini Yang di kanan sini Saklar wiper Pekerja sudah auto Ada wiper belakang Yang di kanan sini Ada cruise control Pedal shift untuk menekan gigi Yang di kiri sini Saklar headlamp Yang sudah auto Saklar vokernya Terbisa ya Disini ada lampu parkir Pedal shift untuk menurunkan gigi Audio screen switch Sama voice komen nih Setirnya kayak gini Modanya Tiga palang Langsungnya kayak gini Pangat last chair lengkap ya Disini Tilt dan stereoscopic Dia lengkap ya Dan Setia disini juga dia udah di jahat kulit Untuk airbag dia lengkap Sampai ke pilar Sampai ke kursi maksudnya Untuk disini aja Ada headlight bagian driver Sun visor disini Dia ada vanity mirror aja nih Kayak gini Disini ada lampu baca nih Dia kayak gini Ini buat lampu baca Amir lightnya ya Dan bisa diganti warna Warna juga nih Kayak gini Untuk buka atap belakangnya Disini Ini mesti ditahan dulu Klopo nanti bakal terbuka duluan Nah setelah itu Kacanya bakal nurun Dan ini langsung terbuka nih Tapi ini mesti ditahan ya Karena kalau nggak ditahan Dia bakal mati nih Kacanya bakal nurun dulu Terus saat dia ngangkat sendiri tuh Dia si Atapnya Konduknya kayak gini nih Nih dia bakal nurun dulu si Atapnya Nah kayak gini Sepian tengah dia disini sudah auto dimming Untuk entertainment system Dia gabung sama speedometer Entertainment systemnya ada setting Multimedia Radio telepon Kontakt Mini connected Vehicle information Setting disini lengkap ya Ada bahasa Time and date Tone Speed Lights Door lock Lengkap Vehicle information disini ada Onboard komputer Jonek komputer Kekal status Ada radio juga ya Sama telepon Dan kontak Indekator tanky dia disini CD nya disini ya Sama input audio AC disini sudah digital Dia akan mengkontrol Tapi masih single zone Mengatur nasi lengkap ya Ini sampai ke kaca depan untuk front divulger Re-defugger disini Ini buat Buka ini ya Power window nih Di kiri sini Ini buat buka kaca belakang Kiri kanan nih Tuh Ini buat central lock Untuk saklar fork RAM Jadi disini nih Fork depan dan fork RAM belakang Ada input USB disitu Sama aux Ada socket lighter Dua buka cup holder Ini ada USB control Sama mode sport ya Jadi cuma dua mode nih Normal sama sport Transmisi disini Matic Jagir AT 6 speed Dan kos yang menekan mobilnya Belum ada kamera mundur Cuma ada sosok parkir aja Ini buat commander head unit nya Tadi yang menggunakan titan ini Bisa diatur dari pedal shift Parflex ini mechanical Junya chrome Alam resisi ini kulit ya Soft touch Bisa diangkat nih Cuma ini gak bisa dibuka ya Nih Jafix gak bisa dibuka Untuk pengaturan disini Lomba support Baik sisi driver maupun penumpang Nah cuma uniknya Ini ya Pengaturan reklining nya mali sini nih Baik sisi driver maupun sisi penumpang Sama nih Jok nya disini kulit Warna coklat Motif di luar Biru muda Seat bed disitu dia rapi Gak ada hand trip Di bagian driver Sama penumpang Sun visor sama nih Ada vanity mirror nya nih Ini ada sisi penumpang Ini ada sisi penumpang lepas Sama ya Bahan disini soft touch Dengan drill switching Lacing di sini di tekan nih Gas of opening Ada lampunya juga tuh Sekali disini gas silver Yang disini soft touch Ini layout dari dot ring nya Sekarang kita lihat ke baris kedua yuk Sekarang kita lihat ke baris kedua yuk Kasanya disini dia juga sudah frameless Untuk ke baris kedua Aksesnya ada disini nih Dia ada tuas nya kayak gini Tinggal didorong aja Yuk coba duduk di baris kedua Nah duduk di baris kedua Pas pasan ya Nih Ini saya udah gak bisa gerak lagi nih Disini dia ada simple point bagian penggembodi Di sisi penumpang depan juga sama Ada ya Ini ada cup holder Menggerak depan juga ya Tunneling tapi ini Kalan juga nih Sama ini Dan ini layout dari dashboard Dan dot ring nya Mini copper S yang KVDB tahun 2012 Dan ini yang special edition ya Disini dia ada speaker Gak ada hand grip ya Jadi seat pad nya disini nih Headrest juga gistabal dua-duanya Beri patung kursi 50-50 Headroom baris kedua Dia masih ada space nih Tuh Buat orang setinggi saya 178 Ini ya Di kanan juga sama nih Ini cuma ada Twitter sama speaker Cuma kalo seandainya nih Pavan nya dibuka Headroom bakal luas banget ya Yuk kita lihat ke bagasi belakang Nah ini Nah ini Nah ini Kram belakang disini dia Cakram Untuk bisa stop lamp Dia disini masih boflam Ini tipenya copper S Poker belakangnya disitu Sama lampu mundur gak Dia masih boflam ya Ini maaf Ini di tengah sini nih Untuk buka bagasi Dari sini bisa ya Tapi kalo ini masih dikunci nih Cuma kita buka dulu Ini ya terbukanya kayak gini Nah Dan ini maksimalnya 80 kg Untuk space ya kayak gini ya Gak terlalu besar Lampu bagasi dia disitu masih boflam Konduknya kayak gini ya Tuh Dan ini desain dibelakangnya secara for all Mini copper S yang varian Cabriolet nih Nih highway edition ya Yang varian langkah nih Dibelakas sini dia ada Dedefogel aja sama hammer stop lamp Untuk tanky udah disini ya Nih Minimanya atas 95 Untuk sisi penumpang lepas sama nih Kayak driver Joknya juga sama Untuk pengantaran di kanan Agak di kanan Kayak geser dia disini Sedangkan serding dia disini Tuh Untuk buka kapesin dari sini ya Dia di bawah Dan ini layout Dari dashboardnya secara for all Dari penumpang lepas Tuh Untuk mesinnya Tata sama ya Tata sama ya Ini ya Ya 1.600 cm pas silinder Dengan turbo Outputnya 175 PS Torsinya 243 Nm Untuk mesin disini dia sudah set ya Termasuk kapesin Tapi ini belum ada Pernama ya Untuk dive 10 dia Penggerak Roda depan Oke Demikian versinya mengenai Mini Cooper S yang Covertible yang Highgate Edition Terima kasih yang telah misikan Sampai jumpa di video saya berikutnya Tengah Tengah